Maka kami alumni dan sivitas akademika UIN Sari Pidaikullah Siputat Menyatakan sikap sebagai berikut Satu, mendesak penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP Agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen Transparan, adil dan jujur Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak Berani menegakkan aturan Dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di negeri ini Dua, mendesak presiden dan aparat negara untuk bersikap netral Dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya Tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden Pertama, tidak membuat kebijakan Yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral sebagai paslon tertentu Tiga, mendesak presiden agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan Demi dan untuk kepentingan nasional Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok Dengan mengatasnamakan kepentingan nasional Aktivitas presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong Mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon Bukanlah sikap seorang presiden sebagai negarawan Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintahan secara nasional Tapi juga menimbulkan ketidak solidan Dan ketidaknyamanan anggota kabinet Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan Bisa menimbulkan instabilitas nasional Padahal berulang kali presiden mengingatkan Agar kita semua bergembira Dalam menghadapi penyelenggaran pemilu Pilpres 2024 ini Namun hari demi hari Yang diperlihatkan adalah Tindakan yang cenderung sebaliknya Menambah kepiluan Dalam pelaksanaan pemilu Pilpres Dan pengelolaan keadaban demokrasi kita Dan pengelolaan kepadanya